Halo Assalamualaikum Kembali lagi bersama beauty vlogger Yang gak beauty Jadi kali ini aku cuma mau Berbagi tips Cara Merawat kulit Berjerawat Langsung kita mulai Saja adalah yang pertama Rajin cuci muka Gak boleh males yang namanya Bersihin muka please Karena itu sangat berpengaruh Sekalinya males Cuci muka misalkan Abis makeup seharian Abis itu Gak pake bersihin muka Tiba-tiba langsung tidur Itu akan sangat-sangat Sangat-sangat mengundang jerawat datang Pake cuci muka Yang bener Jangan tuh sabun cuci muka Jangan baru nyabunin muka Udah 5 detik udah dibilas lagi Sama aja kayak Nyetrika baju Ngefek gak? Enggak Yang ada buang-buang listrik Gak ngaruh apa-apa Sama aja kayak sabun cuci muka Beli mahal-mahal Gak ngaruh apa-apa Jadi kalo misalkan cuci muka Itu kalo bisa minimal 30 detik lah Jangan cuci muka Baru nempel tuh di muka 5 detik Udah dibilas Selanjutnya adalah Abis cuci muka itu Pake toner Toner ini Kalo kata mbak-mbak Yang toko skincare gitu Gunanya untuk Membersihkan Sisa-sisa Kotoran yang Gak bersih Pas cuci muka Jadi memang cleansing itu Harus berkali-kali Pakailah toner Sesuai sama jenis kulit masing-masing Kan Kulit orang beda-beda ya Ada yang Berjerawat Ada yang berminyak Ada yang Kering Ada yang normal Kalo aku pribadi Aku ini kulitnya Gak tau apa Sampai sekarang Aku gak tau kulitnya apa Kadang dia kering Kadang Dia kombinasi Kadang dia berminyak Kayak suka-suka dia Aku juga bingung Tapi Untuk saat ini Aku lagi pake toner Ya asik Ini udah dibuka Ini adalah Produknya Swam by me AHBHA PHA 30 days Miracle toner Dia ada Niacinamide Si AHBHA itu Kalo misalkan Dicari di google Dia ini Gunanya Kalo misalkan Aku ngeliat Review-review Beauty vlogger Yang benar-benar Beauty Itu Si produk ini tuh Tugasnya Untuk chemical Exfoliating Jadi dia itu Tugasnya Untuk membersihkan Sel-sel kulit mati Yang ada di Muka Karena dia Chemical Dia kimia Jadi beberapa Madhab bilang Kalo Ini gak bisa dipake Setiap hari Padahal ini toner Ya kan Ini gak bisa dipake Setiap hari Karena dia chemical Tapi ada juga yang bilang Ini setiap hari Bisa Karena Si AHBHA Ini Sudah dirancang Sama Sombaiminya Untuk Bisa dipake Setiap hari Gitu loh Gak ada yang salah Gak ada yang benar Yang penting Ya coba aja dulu Mungkin Lebih cocok yang mana Sama kulitmu Kan beda-beda Kalo misalkan Aku juga pernah survey Tentang produk ini Ke temen-temen aku Cocok gak? Gitu Gimana kan mereka bilang Cocok Cuman Cara pakenya itu Yang beda Ada yang bilang Setiap hari Ada yang bilang Malam doang Ada yang bilang Kalo misalkan mereka Udah mau tinggul jerawat batu Gitu baru ditempelin ini Di tepuk-tepuk gitu doang Ya ngaruh Cuman kalo aku pribadi Make Setiap Mau pake skincare After Wash my face Terus dia juga Gak bikin kering Muka Aku itu kering Kadang Terus sama dia Setelah Pernah pake dia doang nih Jadi lembab Gitu Tidak Greasy Gitu gak Banyak kok toner yang bagus Kayak Cosrx juga Kayaknya sih bagus Tapi aku pribadi Belum nyoba Terus Ada yang Something Terus ada Apa tuh namanya tuh Something Oh ini The Ordinary Itu yang warna merah Yang kayak gini Itu juga dia Sama chemical exfoliating Cuman Dia Kalo misalkan aku liat Beberapa review itu Lebih banyak Dia itu Jangan dipake Setiap hari Karena dia Dia Memang Khusus exfoliating Gitu deh I don't know Kalian bisa mungkin coba Next Dia adalah Essence Kalo Sebenernya Skincare itu Setau aku ya Habis toner itu Dia ke essence Kata Mbak Suhai Salim Essence itu adalah Versi ringan Dari serum Misalkan ada produk yang Serum Dan Essence nya sama Untuk coba-coba Itu biasanya Dia pake Si essence nya dulu Karena dia adalah Versi ringan Dari Serum Itu Tapi Waktu itu aku juga Pernah denger dari Mbak Mbak Skincare Yang jualan itu juga Waktu itu aku ke body shop Terus Dia bilang Kalo essence itu adalah Krim untuk Pembuka jalan Untuk produk-produk Setelahnya itu Lebih bekerja di muka Tapi menurut aku Essence itu Gak terlalu penting ya Ya kalo misalkan ada Ya pake Kalo gak ada Ya gak usah pake Gak apa-apa Cuman aku pake Sekarang Karena aku baru nemu Essence yang Wow sekali Jadi itu adalah Mana ya Kok gak ada Aku sekarang lagi pake Advanced nail 96 Mucin 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 Power essence Dia ini essence Ini Paham gak Dengan kayak gini aja Terus Speechless Ini tuh Hebat banget Sumpah Gak bohong Ini Aku bukan Brand ambasador Cosrx Halo Dia ini snail ya Sekarang kan lagi hits banget Itu yang Keong Eh keong Kicot ya Gak tau sih Pokoknya snail Snail tuh bahasa Indonesia nya apa sih Keong ya Kerang Snail ini Pokoknya dari semua produk Yang ada snail nya Pasti claim nya adalah Repairs Your skin Jadi dia tuh Tugasnya memang untuk Benerin apa yang salah Di kulit Gitu Tadinya kan aku gak percaya Tadinya aku cuman ngeliat Ada tuh Sumpah ini Yang snail juga Yang merah Itu dia Claim nya dia tuh Bisa Apa ya Misalkan ada Bopeng nih Dia tuh bisa Mengurangi Bopeng itu Alias It makes your skin Plumpier Mungkin yang Kering juga Pokoknya It repairs your skin Pokoknya itu Memperbaiki Segala masalah Yang ada di kulit Akhirnya Aku coba ini Karena Kalo diliat review ini Mereka cuman bilang Wah ini bagus Wah ini bagus Udah Gitu Terus akhirnya Aku tuh terbingung Ini maksudnya apa sih Akhirnya coba aja Ternyata bos Hebat Aku kan punya bekas jerawat Bekas jerawat itu Langsung samar-samar Di hari kedua Make Woy Terus Karena muka aku kering Dia tuh Bikin Rata gitu loh Eh Bukan rata Maksudnya Pori-pori itu Merapa Terus Abis itu Glowing yang gak berkeringat Yang gak berminyak gitu loh Ya Yaudah Kulit kamu begitu aja gitu Gimana sih kulit sehat Dia tuh membuat kulit terlihat sehat gitu Nah terus selanjutnya Biasanya kalo misalkan Habis pake essence itu Adalah pake Serum Aku pribadi serum pake ini Sombaymi yang Yuja Miasin Dia ini Klaimnya adalah Dia untuk Mencerahkan Cerah ya Bukan mutihin gitu Cerah aja Terus Dia Menyamarkan Noda hitam Alias Bekas gerawat Gitu Dia bisa ngilang-ngilangin Habis itu Kalo Biasanya Kalo misalkan udah habis serum itu Krim Ini adalah Acara Apa sih Ini adalah Urutan yang Tidak dilakukan setiap hari Alias Tiga hari sekali Atau dua hari sekali Seminggu Tiga kali gitu Rajin-rajin Peeling Peeling Muka Kalo aku pake Body shop yang Ini Jadi ini tuh Dipakenya Pas mukanya tuh Lagi kering Habis cuci muka nih Langsung Satu atau dua pam Habis itu digosok-gosokin Ke muka Sampai dia tuh Kayak lagi lulur gitu loh Jadi dia tuh bakalan Ngeluarin kayak Kulit mati Itu keluar nih Sama dia nih Tapi jangan dipake setiap hari Ini cuman dipake Tiga hari sekali Atau dua hari Dua hari sekali ya Kayak mau maskeran Itu pakenya Peeling dulu ya ini Habis itu selanjutnya Maskeran Jangan Males Maskeran Karena Itu penting juga Kalo aku pake ini Body shop Yang ginseng Jadi kata mba mba body shop Ini itu Untuk Membantu Menghaluskan Dan mencerahkan kulit wajah Ini tuh teksturnya Kayak kasar gitu Karena ada ginsengnya Dan ini pedes gitu Kayak ada minnya Sumpah pedes Ini tahan lama banget Sud Kayak gini Ini doang yang diswap Soalnya masih banyak Yang lainnya sayang Itu harus rajin Rajin masker Ya lu kira-kira Segitu dulu Karena Ya udah Ini sebenernya tips Untuk merawat muka aja sih Karena kalo misalkan Kulit wajah itu Udah sehat Gak mungkin Jerawatan Kecuali emang udah mau Haid Itu biasanya ya Emang udah alami Jadi segitu dulu Disclaimer juga Ini gak harus sama Karena mungkin ya Kita beda-beda Mungkin ada yang pake toner ini Terus gak cocok Terus Pake ini Terus gak cocok It's okay Gak masalah Gak usah berantem Biasa aja Udah Segitu dulu deh Biar aku ngomong Terima kasih Semoga bermanfaat Tepatih Kepala Tepatih 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 Tepatih